Yosef yang merupakan suami dari korban pembunuhan di Subang, Jawa Barat, beberapa kali diperiksa oleh kepolisian untuk mengungkap kasus tewasnya ibu dan anak pada Rabu 18 Agustus kemarin. Setidaknya Yosef telah diperiksa sebanyak tiga kali oleh pihak kepolisian. Pada pemeriksaan Senin 23 Agustus 2021, yang bersangkutan dicecar 50 pertanyaan terkait tewasnya istri dan juga sang anak. Dikutip dari Tribun Jabar, Kuasa Hukum Yosef Rohman Hidayat memaparkan sejumlah pertanyaan diajukan pada kliennya selama diperiksa. Di antaranya terkait hubungan rumah tangga dengan korban, kemudian riwayat hidup, hingga masalah yayasan. Kepolisian juga mengajukan beberapa pertanyaan soal keberadaan Yosef sebelum istri dan anaknya tewas. Dari pengakuan Yosef pada polisi, ia mengatakan sedang berada di kediaman istri mudanya sejak 17 Agustus malam hingga 18 Agustus subuh. Hal itu juga diakuinya didukung oleh keterangan saksi lain. Yosef mengaku pada Rabu 18 Agustus pagi, ia berencana pulang ke rumah dan hendak mengambil stick golf. Dengan sejumlah alibi dari Yosef saat diperiksa penyidik, Rohman, kuasa hukumnya, yakin bahwa kliennya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan istri dan juga sang anak. Hanya saja ia menuturkan bahwa keyakinannya harus diuji dengan bukti penguat lain. Yosef sendiri menjadi orang pertama yang mengetahui tewasnya Tuti dan Amalia. Saat kejadian, ia mengaku baru saja pulang ke rumah. Ia lantas mengetahui kondisi rumahnya berantaikan. Lantaran menaruh curiga, Yosef melapor pada pihak kepolisian. Bersama kepolisian, ia menemukan jasad istri dan anaknya, tewas bertumpuk di bagasi mobil Alphard yang terparkir di kediamannya. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton